Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ketika kita ingin melaju lebih kencang di jalan datar atau bisa melewati tanjakan super curam maka yang kita butuhkan bukan sepeda yang super ringan drive train super canggih tetapi yang kita butuhkan adalah power atau daya yang cukup yang dihasilkan oleh tubuh kita sebagai mesin penggerak sepeda dengan berat 17 kg bisa mencapai kecepatan 40 km per jam tanpa harus menurunkan berat sepeda menjadi 6,8 kg bila kita sanggup menyediakan power yang dibutuhkan untuk menggerakkan sepeda seberat 17 kg dengan kecepatan 40 km per jam pesepeda dengan berat 63 kg menggunakan sepeda MTB seberat 17 kg bisa melaju dengan kecepatan 40 km per jam di jalan datar bila pesepeda mampu menyediakan power sebesar 486 Watt dan bila berat sepeda diturunkan menjadi 6,8 kg power yang diminta adalah 472 Watt lebih rendah 14 Watt nah penurunan 14 Watt ini bila kita hitung dengan uang angkanya sangat besar sepeda MTB dengan berat 17 kg biasanya sepeda dengan prem baja harga berkisar 1 hingga 3 jutaan sepeda MTB dengan berat 6,8 kg biasanya berbahan karbon misalnya spesialis S-Walk Epic AXS HT dengan berat 8,6 kg harganya kurang lebih 10 ribu dolar Amerika Serikat sekitar 140 jutaan bagi pesepeda yang menggunakan sepeda seberat 17 kg menambah power sebesar 14 Watt agar bisa menyamai kecepatan sepeda super ringan 6,8 kg yang dibutuhkan hanya menaikkan cadence 2 hingga 3 putaran per menit misalnya dari 80 RPM menjadi 82 atau 83 RPM nah apa itu power? mari kita bahas selamat menikmati pengertian power power atau daya adalah tingkat dimana energi digunakan energi dari waktu ke waktu dan diukur dalam satuan Watt dalam bahasa sederhananya power adalah jumlah kekuatan yang kita kerahkan untuk memindahkan benda dalam kecepatan tertentu semakin besar kekuatan yang bisa kita kerahkan dalam 1 detik berarti semakin besar power yang mampu kita sediakan dan semakin tinggi kecepatan yang kita hasilkan seperti contoh sebelumnya untuk menggerakkan sepeda MTB dengan berat 17 kg dan berat pesepeda 63 kg total 80 kg pesepeda harus mengarahkan power sebesar 486 Watt keterkaitan kecepatan, cadence, gear ratio, dan torsi ada dua rumus yang digunakan untuk menghitung power yang pertama adalah torsi dikalikan cadence rumus kedua adalah total hambatan dikalikan kecepatan rumus pertama adalah menghitung power yang kita kerahkan sedangkan rumus yang kedua adalah power yang kita butuhkan untuk mengayu sepeda dalam kecepatan tertentu keterkaitan kedua rumus ini ada di cadence dan kecepatan kecepatan sepeda adalah hasil perkalian antara keliling ban, gear ratio, dan cadence untuk sepeda dengan keliling ban yang sama kecepatan yang sama bisa dihasilkan dengan kombinasi cadence dan gear ratio yang berbeda misalnya ban 27,5 x 2,1 inci dengan keliling 2,2 meter untuk mencapai kecepatan 40 km per jam bisa dengan kombinasi cadence 80 RPM dan gear ratio 3,79 kurang lebih kombinasi 44,12 T atau cadence 90 RPM dan gear ratio 3,37 kombinasi 44,13 T implikasi perbedaan cadence bila kita kaitkan dengan rumus pertama adalah semakin kecil cadence semakin besar gaya torsi yang harus dikerahkan untuk menghasilkan power yang sama atau dengan kata lain kecepatan yang sama kecepatan 40 km per jam yang membutuhkan power sebesar 486 Watt bila dikayu dengan cadence 80 RPM membutuhkan gaya torsi 6,075 Nm sedangkan cadence 90 RPM membutuhkan gaya torsi sebesar 5,4 Nm jadi semakin besar cadence semakin kecil gear ratio yang dibutuhkan dan semakin kecil pula gaya torsi yang dibutuhkan untuk menghasilkan kecepatan yang sama batasan peningkatan kecepatan berarti untuk meningkatkan power kita harus menaikkan gaya torsi sebesar-besarnya atau menaikkan cadence secepat-cepatnya bisa benar bisa tidak kita bisa menaikkan torsi sebesar-besarnya yang kata para senior kekuatan dengkul atau menaikkan cadence sebesar-besarnya untuk menghasilkan power yang sebesar-besarnya tetap saja kita harus ingat aturan rumus 1 harus sama dengan rumus 2 besaran power atau dengan kata lain kecepatan paling tinggi yang bisa dihasilkan bergantung pada gear ratio dan cadence yang tersedia anggaplah pesepeda gunung yang paling kuat mampu mengayuh pedal dengan torsi yang sebesar-besarnya tetapi cadence hanya 100 RPM maka kecepatan puncaknya bila menggunakan gear ratio tertinggi yang ada di sepeda gunung 4810T hanya 63,36 km per jam atau membutuhkan power 1683 Watt misalnya pesepeda mampu menghasilkan power 2 kali lipatnya anggaplah 3000 Watt tetapi cadence tetap 100 RPM pesepeda tidak bisa mencapai kecepatan sebesar 77,82 km per jam kecepatan yang dihasilkan dengan power tersebut hal tersebut karena untuk menghasilkan kecepatan 77,82 km per jam dengan cadence 100 RPM membutuhkan gear ratio sebesar 5,9 gear ratio 5,9 untuk sprocket terkecil 10T kita membutuhkan chainring sepeda gunung dengan jumlah gigi minimal 59T chainring terbesar sepeda gunung yang umum adalah 48T atau pesepeda tetap menggunakan gear ratio terbesar yang ada di sepeda gunung 4810T maka untuk mencapai kecepatan 77,82 km per jam kita harus mengayuh sepeda dengan cadence 123 RPM cadence normal tercepat yang bisa dilakukan pesepeda profesional adalah 110 RPM lebih dari itu mungkin hanya bisa beberapa detik saja karena cadence terkait dengan kekuatan pernafasan kesimpulan power adalah faktor utama yang mempengaruhi kecepatan menaikkan power untuk meraih kecepatan yang lebih tinggi membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar bila dibandingkan meningkatkan kecepatan dengan mengurangi hambatan seperti menurunkan berat sepeda peningkatan power yang bisa dilakukan pesepeda dibatasi oleh gear ratio dan atau cadence meningkatkan power yang paling optimal adalah dengan cara memperbesar gaya torsi dan meningkatkan cadence semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati